Pertengkaran demi pertengkaran antara Charles dan Diana Kerap William saksikan saat dirinya masih muda dulu Dan kerap di akhir pertengkaran, ibu yang sangat dia cintai itu menangis terseduh-seduh Hati siapa yang tak tersayap perih, jika melihat ibu kesayangan menangis setiap malam Meski sangat menghormati sang ayah, Raja Charles III, yang saat itu masih berstatus sebagai putra mahkota Namun wajar juga bila akhirnya William pun gerah menghadapi kondisi yang seperti itu Setidaknya, begitulah yang diungkapkan Robert Lacey, seorang penulis biografi keluarga kerajaan Tentang kondisi rumah tangga Charles dengan mendiam putri Diana dan keadaan psikologi pangeran William muda dahulu kala Pertengkaran sengit terjadi setiap malam Masa-masa di mana Diana dan Charles akhirnya memutuskan untuk berpisah, kata Robert, seperti dikutip Hobbes Dalam bukunya, Robert menulis bahwa saat itu pangeran William masih berusia 10 tahun ketika kedua orang tuanya lebih sering bertengkar Pangeran William muda bertanya kepada pangeran Charles, mengapa sang ayah sering membuat ibunya menangis, ungkap Robert Sebagai sosok yang selalu menemaninya sepanjang waktu dibanding ayahnya, sebagai anak sulung, tentu William membelasang ibu Aku membencimu papa Aku sangat membencimu Kenapa kamu membuat mami menangis terus? Hardik pangeran William muda suatu kali kepada ayahnya Menurut Robert, kondisi rumah saat itu sangat menyedihkan Perasaan William sangat berkecamuk sebagai anak sulung, tak ada yang bisa diajak bicara Sementara sang adik, pangeran Harry, masih belum mengerti apa-apa Dalam buku yang bertajuk Battle of Brothers yang ditulis Robert Lacey itu ditulis bahwa kondisi tersebut sangat memengaruhi psikologis pangeran William dan pangeran Harry Parahnya lagi, pertengkaran sengit antara Charles dengan mendiam putri Diana juga diwarnai teriakan dan hardikan William kepada ayahnya Sambil memisu, sang ayah hanya memeluk dan mengusap rambut William, lalu keluar dari rumah Dalam wawancara BBC Panorama 1995 dengan jurnalis Marden Bashir Mendiang ibu pangeran William ini juga sempat membahas bagaimana dia menjelaskan perceraiannya William bertanya kepada saya apa yang telah terjadi, dan maukah saya menjawab pertanyaannya dengan jujur Tanya William kala itu kepada ibunya, seperti diungkapkan mendiang putri Diana Pangeran William muda bertanya apa yang membuat ayah ibunya berpisah Saya menjawab kalau ada orang ketiga dalam pernikahan kami, ada tekanan media, ungkap Diana kepada Marden Bashir kala itu Diana pun menjelaskan kalau dirinya masih mencintai Charles kepada anak-anaknya Hanya saja ia tak bisa lagi tinggal dalam satu atap Mami masih mencintai papa kalian, tapi Mami tidak bisa lagi tinggal satu atap seperti dulu, ujar Diana kepada kedua putranya kala itu Yang juga tak kalah menariknya lagi, Mendiang putri Diana juga sempat memberi pangeran William sebuah nasihat mendalam tentang kehidupan cintanya di masa depan Saya pergi ke sekolah dan menyampaikannya kepada William, khususnya, bahwa jika kamu menemukan seseorang yang kamu cintai dalam hidupmu, kamu harus bertahan dan menjaganya Dan jika kamu cukup beruntung menemukan seseorang yang mencintaimu, maka kamu harus melindunginya Pesan Mendiang putri Diana kepada pangeran William Muda Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih